Intro Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan bagi dinas kooperasi UMKM Pedagangan dan Perindustrian Kota Cimahi dalam memasarkan produk para pelaku UMKM. Buktinya dengan pengadaan ruang usaha, promosi pelaku UMKM Cimahi bisa dilakukan melalui jaring media sosial. Intinya bukan basar Pak, karena dalam pandemi COVID-19 tidak boleh dan tidak harus ada kerumunan-kerumunan. Untuk itu kami hanya menyediakan ruang usaha. Apabila mereka berjualan di sini artinya tidak memerlukan dan mereka tidak harus mendapatkan ursat yang begitu besar karena hanya menyediakan ruang usaha saja, kemudian mereka akan dibantu, difasilitasi dengan ke media-media sosial. Untuk kegiatan ini kita ada sekitar 71 pelaku usaha di bidang fashion, kuliner, dan crowd. Walaupun 71 ada di ruangan ini, tapi tentu saja dengan tadian sebutkan Luka B, kita pakai protokol kesehatan ya Bu ya. Jadi tidak mengundang masa, tapi kita mencoba mempromosikannya lewat media sosial. Tapi bagaimanapun keberlanjutan dari acara ini, sebetulnya itu yang kita harapkan. Jadi nanti kami harap para pelaku ini punya link untuk membuka usahanya di Cimah. Walaupun perdagangan sekarang online itu lebih memang peluang yang sangat besar, tapi bukan berarti offline juga bisa dilakukan untuk salah satu upaya untuk bagaimana memasarkan produk-produk upaya. Dari Dewan yang bisa hadir pada hari ini, saya juga akan menyukurkan hidup dan anggaran bagaimana caranya anggaran APBD yang ada di Kota Cimah ada keberpihakan kepada perang pelaku usaha UMKM terutama yang ada di Kota Cimah. Karena kalau lihat dari potensi tadi, Cilok saja bisa masuk Singapur, luar biasa. Nah mereka terkenal di Kemasan dan sebagainya. Nah itu yang akan kita raih, jadi bukan hanya nanti membentuk UMKM yang baru, tapi bagaimana caranya menjaga dan membesarkan UMKM yang sudah ada di Kota Cimah.